Jangan lari dari penjahat ketika hewan peliharaanmu manusia serigala. Lari pencuri, lari! Sue menemukan sesuatu yang seru di akhir jalan-jalannya. Dia melihat anjing ini. Dia benar-benar lucu dan juga gratis. Ini keberuntungan. Apa Sue takut dengan wanita tua aneh itu? Dia seperti nenek sihir. Si wanita tua tampak tidak baik, tapi tidak ada hubungannya dengan si anjing. Lihat mata manismu itu. Aku harus selamatkan anjing ini dari nenek sihir. Apakah cerita ini mempunyai akhir bahagia? Sue kembali ke rumah. Selamat datang, anjing kecil. Sekarang ini rumahmu. Memeluk anjing sangat menyenangkan. Kau hewan peliharaanku. Waktunya untuk tidur. Kau di sebelah sini ya. Apa ini? Sepertinya anjing ini terlihat lebih besar dibandingkan tadi. Di pagi hari nanti, Sue akan dapat kejutan. Kejutan yang besar dan berbulu. Sangat tidak diduga. Bagaimana kau perlakukan manusia serigala lucu ini? Dan sangat mudah bermain dengannya. Garuk saja perutnya atau belakang telinganya. Itu saja. Kau sahabat manusia serigala. Dan kau harus beri dia nama juga. Mimi sepertinya cocok. Sempurna untuk manusia serigala lucu. Dia punya cakar besar, tapi tidak berbahaya. Dia bertingkah seperti anjing biasa. Dia suka menggaruk-garuk, berguling di lantai, dan menggaruk-garuk lagi. Ketika dia sangat bosan, dia akan memanjat ke belakang sofa. Wups! Mimi, kau di mana? Aku bawa bola. Kau mau main? Kenapa harus tanya? Siapa yang bisa menolak? Sepertinya mengurus manusia serigala tidak begitu sulit. Tapi ketika ada yang darurat di kantor, kau tak punya waktu main dengan peliharaanmu. Mimi tidak mau majikannya pergi. Akan sangat membosankan tanpanya. Ini tidak berhasil. Sue pergi. Dan sekarang si serigala sangat sedih. Bagaimana aku bisa hidup? Waktu mungkin akan lebih cepat jika aku hipnotis jam ini. Ternyata tidak. Mainan sangat membosankan. Bagaimana jika mengeluarkan isi lemarinya, Sue? Itu juga membosankan. Aku harus berbaring dan menunggu dia datang. Sue tidak siap dengan kekacauan ini. Hanya dalam dua jam, kamarnya berubah menjadi medan perang. Hei, kau kembali? Aku sangat rindu. Kau harus tegas jika hidup bersama manusia serigala. Mimi masih mencoba mengambil sesuatu dari meja. Hentikan. Kau tidak boleh mengambil itu. Atau itu. Banyak sekali aturan. Sedikit menyakit, kan? Tapi dia pintar selalu menemukan hal untuk dilakukan. Ketika pemiliknya tidak melihat. Oh ya, itu tidak berhasil. Aku harus beri serigala ini makanan yang lezat. Ambil, Mimi. Sepuluh menit kedamaian. Aku bisa lanjutkan kerjaku. Dan malam ini kita akan main dengan bola. Manusia serigala jago dalam hal ini. Mimi, tangkap bolanya. Tidak terlalu tepat, tapi tidak masalah. Dia masih bawa bolanya ke Sue. Seperti layaknya anjing yang baik. Ups, jangan lempar bolanya ke dinding. Itu bisa berakhir buruk. Hei, hei, awas! Dan ketika suasana mulai membosankan, kau bisa tunjukkan trik sulap pada Mimi. Buat kagum peliharaanmu. Coba lihat ini. Ini ajaib, kan? Tidak terkesan. Tidak apa-apa. Aku masih mempunyai beberapa trik yang fantastis. Sue mengambil selimut. Dalam beberapa detik, dia menghilang. Ini bukan candaan lagi. Kemana dia pergi? Ini bertujuan menakut istri gala yang naik. Mimi mencari Sue lewat baunya. Kira-kira butuh berapa lama ya? Setiap peliharaan harus punya tempat untuk tidur. Bahkan manusia serigala. Tapi Mimi yang malang sangat kesepian di lantai. Bagaimana kalau menyelinap keranjangnya? Oh, tidak. Ini tidak akan berhasil. Mimi tidur di bawah. Tidur bersama pemiliknya adalah kehormatan bagi semua peliharaan. Tapi sayangnya Sue tidak mengizinkan. Oh, iya. Tapi manusia serigala tidak menyerah. Keesokan harinya. Ini malam yang panjang. Banyak kesempatan untuk naik keranjangnya. Oh, ternyata Mimi lagi. Sue mungkin akan menyukainya. Jika di pagi hari, Mimi membawa koran barunya. Mimi tidak sabar menunggu tukang koran. Nah, dia datang. Tapi instingnya juga kuat. Aku harus lari mengejar sepeda. Tukang koran yang malang. Dia menakutinya. Dilihat dari celana pendeknya, Mimi lari sangat cepat. Tadi buruan yang bagus. Manusia serigala yang jinak senang tidur di sofa. Tapi suara penyedot debu sangatlah mengganggu. Itu Sue. Dia sedang bersih-bersih. Ada apa ini? Mimi tidak suka hal ini. Suaranya terlalu berisik. Aku harus menghentikan monster ini. Tapi karena suatu alasan, Sue tidak senang lagi. Aku harus menurut dan diam. Sue dan Alex bermain pingpong. Tapi bagi manusia serigala, bola ini kesana kemari. Seperti selimut merah dihadapkan ke banteng. Dia harus menangkap bola itu. Dan misinya mudah diselesaikan. Alex belum terbiasa dengan Mimi. Tapi Sue sudah akrab dengan manusia serigalanya. Kau hanya harus meminta kembali bolanya. Tapi tidak bisa terus bermain. Mimi terlalu senang dengan bola. Aku dapat bolanya. Ayo coba ambil. Oh tidak, ini tidak akan berakhir. Bagaimana kalau membawa manusia serigala ke pantai? Aku yakin Mimi menyukainya. Tapi cuacanya sangat panas. Akan lebih enak kalau berenang. Tapi mengajak Mimi untuk berenang itu tidaklah mudah. Dia terlihat takut dengan air. Merasa lebih aman di pinggir pantai. Dan lebih mudah melihat pemiliknya dari sini. Waktunya memperkenalkan Mimi ke teman-teman Sue. Pesta malam ini kesempatan yang tepat. Semua senang bertemu Mimi. Pastinya Mimi kan sangat lucu. Terlalu banyak perhatian. Tapi seseorang harus terus mengawasinya. Jika tidak, dia akan minum semua koktel. Dan memakan semua camilan. Tapi perilaku anjingnya masih terlihat. Dia mungkin menjilatih tangan semua orang. Lalu mengendusnya. Hei, kau sedang apa? Tidak, tidak. Ini tidak akan berhasil. Ayo kita pulang. Kita harus mencari wanita tua aneh yang memberikan anjing ke Sue. Mungkin dia bisa jelaskan yang terjadi. Bagaimana kalau ku kembalikan Mimi ke wanita tua? Aku menghabiskan semua waktuku. Sampai tidak bisa melakukan hal lain. Sepertinya Mimi tidak mau jadi anjing lagi. Dan Sue memutuskan untuk jadi teman sejatinya. Dan membiarkan Mimi tinggal. Tidak masalah, dia manusia serigala. Aku pernah punya yang lebih buruk. Tunggu dulu, nak. Kau suka ikan? Tidak, tidak. Terima kasih. Sudah pasti Sue tidak bisa kendalikan manusia air. Kau harus berhati-hati dengan peliharaan nenek sihir. Suka dengan video teman manusia serigala? Kalian ingin peliharaan berubah menjadi manusia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan cerita-cerita yang sangat keren dari Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton!